Hai welcome back to my channel gimana nih kabar kalian semoga saat selalu ya sebelum kita lanjut ke videonya temesin dulu 2000 like nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber oke langsung aja ke video baru lagi warteg ala western seriusan ini bukan warteg namanya ini seporsi itu kayak makanan bintang 5 tau gak sih 10.000 udah kenyang udah dapet tempe orek telur telur iya iya bener untuk anak kos menang mending gak ada warteg yang begituan basi-basi dikit gak apa-apa lah janganlah hansi terut mama doang warteg harganya gak warteg co ini kenapa co cacingan inilah perlunya ibu-ibu imunisasi sejak kecil suntik cacing sejak kecil ya biar gak kayak begini jadinya tapi gue bingung loh gue pertanya-tanya nih kenapa itu apakah memang mereka benaran kerasukan atau cuma acting nah iya itu kenapa ya tapi kalau mereka cuma acting guys gue selalu sih buat apa gitu kayak bener-bener menjiwai anjir tapi lebih ke malu-maluin gak sih bisa nahan malu fokus ya kan tapi gue gak tau sih ini kan kebuayaan Indonesia iya bener gak ngerti juga gitu loh bukan gue mau menjelekan budaya Indonesia ya cuma gue cuma bertanya-tanya aja gitu loh gak rasa penasaran ini beneran kerasukan atau cuma acting mereka excited plus excited sama dengan langge excited 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 mari kita temukan jawabannya di kolom komentar ya guys ya iya apa excited apa apa sih excited 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 gak dapet-dapet kok jawabannya excited mantan berkata maksudnya apa excited enggak sih oh excited kan bener excited kenapa excited kenapa excited kenapa excited cuma kalo gue pengen ala-ala buat caption ya ngepost-ngepost di sosial media gue pasin dulu di google ketikan gue bener gak kalimat gue bener gak iya bener aku juga gitu woi lap hahaha hahaha moonyet lo bener-bener ya moonyet bangke bangke dia akan meminta bergerak pengambil segalanya tapi gue gak selalu lihat adiknya gak nangis loh mantap adiknya nih guys ingat kita tidak selamanya hidup semua akan pergi namanya sepulah panggilan akrabnya ada pas Fred Fred weh Fred Sini Fred nyari kutu nih emang jaman sekarang masih ada yang kutuan hahaha biar gak ketularan pakai helm biar kutunya gak lompat ke kepala kita ya bagus itu namanya antisipasi ya lebih baik mencegah daripada mengobati bener tapi kalo saya rambat kutuan sih memang gatel sih satu tangan selebar mukaku dan bahkan melabihi gede banget tangannya guys itu sekali colok langsung ayolah besar dan memuaskan bukan ini bukan spek black mamba anakonda anjay gelo 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 black mamba kata ini bukan black mamba anakonda udah sakit sini kayaknya nih men pake jari aja udah lah udah iya udah enak ya iya Allah ih kasian loh dia keberetan itu sekalian gantungin berat banget sumpah kelapa aja nggak sih di lehernya dia jalan aja susah sumpah ibu yang dibelakang kayak ondel-ondel sumpah ya gue diem aja loh gue diem nggak berani ngomong ditepokin ke muka sumpah bisa sampai seperti ini cowok sekarang lo mau gue perjuangin gue bro liptinmu set berapa apa sih ini maksudnya gini kan lo mau gue perjuangin gue bro liptinmu set berapa itu artinya cowok itu disuruh pake liptin kan nanti cowok itu kayak cewek kan kayak bencong kan maksudnya begitu kan sekarang cowok pengen di treat like a queen kan ibaratnya gini ya yang duluan suka kan cewek itu selain cowok yang berjuang iya bener aku juga kalau suka duluan ya sama cowok ya aku kejar lah tapi kalau dia ngajar balik untuk apa gue perjuang untuk orang yang nggak gue peduli langsung ilmi standar tiktok itu udah rusak kan jir udah paling bener kita nyari-nyari cewek itu mungkin cewek-cewek yang nggak main tiktok men iya bener-bener ya sifat suami baru kelihatan pas sudah nisah iya apa ini tuh baju aku tapi dia yang pake ini juga ah jini Allah asturallallajim kalau kardi kan masih oke lah iya ini legging iya Allah jangan pake legging bang gue ngeliat laki-laki pake skinny jeans lu tau skinny jeans kan ya kaya yang ngetat lu mata mata gue risih men mata gue sakit apalagi gue ngeliat cowok pake legging kebakar lo tau gue sumpah ngakak banget ya Allah kenapa pagernya jelasin dulu kamu dari mana lu tau nggak sih ini udah kaya ibarat cowok lagi berantem sama ceweknya cowoknya mau pergi terus di tarik bajunya coq pager jelasin dulu kamu dari mana kan bener coq seperti yang gue rasakan ya Allah please kita sekelas sama ketis mualaf ayo 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 mirip banget apalagi karena pake behel guys iya pake behel tapi matanya juga 98% memang mirip ketis gue rasa ketis asli kalau pake hijab nggak bisa dibedain sama kakak ini ini udah jadi pasti idaman para mahasiswa karena mahasiswa atau orang-orang indoh ya kan suka tuh sama cindo cuma permasalah cindo ini agamanya kalau nggak kristen udah susah cari cindo muslim bener nggak ini kipas angin cuma satu doang enggak itu kan yang kipasnya itu gue nggak nyari penyakit mampu mampu takut banget takut banget waduh waduh hehehe alasan kenapa cowok lebih cepat mati ya begini guys itu yang kena aja masih punggung nih kena kepala gigi rotak aduh bonus aduh aduh najis banget ganti ke ganti ibadah lah deh biar bisa balik lagi deh hehehe wc wc pintu apa itu pintu Doraemon ini pintu kemana saja men lu bayangin kan lu lagi bertamu eh kan ke rumah temen lu toiletnya dimana lu gaulkasa bukanya dapat minum eh yang lu juga kamar mandi oke lah kalau kamar mandinya bersih kadang-kadang ada yang kamar mandi agak jorok ya awalnya haus jadi gak haus lagi setelah lu lihat kamar mandinya men tutorial cara mengatasi macet gimana apa digeber pakai Lamborghini nanti terus jangan takut ada macet eh tarik setirnya ke belakang ke bawah ah terbang hahaha kalau pun ada kek kampang ya Allah enak banget gitu jolaran gak pernah macet sekarang gua tinggal di Jakarta ya iya kalau bisa ngindarin macet ya kan gua tonton iya 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 udah semangat banget baju biru udah pede menang gua suka ngeliat kayak gini nih laki-laki pede anti insecure mantap lanjutin deh tapi jangan terlalu pede juga gak sih iya iya hahaha hahaha tuh tak pak minus 99 aura hahaha belum selesai loh gua jadi baju biru belum angk iya kan sih gua jadi pertarung sumpah tangannya belum diangkat dia udah kayak kesenangan banget hahaha gue disayamin cok kasian banget gua sama orang-orang kecil men selalu diginiin cok sumpah hahaha hahaha apa mbak puyong tuh mbak kombatin makanya murah mbak jangan sampai jasingan begitu tolong nambah eh sedih gua ngeliatnya mbak kombatin murah iya bener eh ngapain eh ngapain ninja nih mau nyolong ngapain eh muri apa itu muria kenapa muria ya kena tilang mampus lu mampus mampus lu ngapain 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 tapi gua bingung bapaknya datang dari mana bukan api-api dulu pernah kena tilang nih ya memang salah gua sih iya ganjil-genap mobil gua ganjil gua keluarin tanggal genap liat kosong oh gak ada pak polisi set mutar tiba-tiba diperhentiin gak tau gua ntar dari mana dia sembuhin emang gitu tiba-tiba dateng gitu tapi gak apa-apa memang salah gua salah gua tidak pantas ditiru cuma gua bingung aja bapak polisi ini nunggu dimana gitu loh kalo bisa tiba-tiba muncul ya udah